Pemirsa, aksi deklarasi ganti presiden di Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Masa pro dan kontra saling adu jatuh hingga akhirnya polisi membubarkan aksi untuk menghindari kericuhan yang lebih besar. Aksi deklarasi tagar 2019 ganti presiden berakhir bentrok di mana suasana memanas saat masa tagar 2011 ganti presiden tiba di depan tuguh lawan Surabaya. Masa tagar 2019 deklarasi ganti presiden akhirnya bergeser dan berpindah di lokasi depan kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya. Namun sampai di lokasi, masa yang menolak deklarasi berusaha membubarkan pakaian. Bentrogan antar kubu pun akhirnya tak terhindarkan, dipicu wakul kelompok bertemu dan saling adu mulut hingga berakhir dengan saling adu jatuh di halaman masjid Kemayoran yang tak jauh dari titik kumpul masa. Untuk mengantisipasi gesekan antara kedua kubu, polisi pun langsung ke brigade dan membubarkan masa yang datang. Semuanya sepatut baik-baik saja. Sebelumnya, gerakan Arek Suraboyul menggelar aksi sweeping relawan 2011 ganti presiden di jalan tembakan Surabaya. Sejauh relawan ganti presiden dipaksa untuk melepas kaos yang dipakai. Masa juga bukan sweeping di jalan Indrapura untuk memaksa masa relawan ganti presiden membubarkan diri. Ratusan masa yang tergabung dalam koalisi elemen bela NKRI. Lagi tadi juga beruncuk rasa di depan Hotel Lama Jepahit di kawasan jalan unjungan Surabaya. Mereka berorasi dan membentangkan berbagai poster dan senduk menolak deklarasi gerakan ganti presiden 2019 yang digaungi oleh Ahmad Dhani selaku musisi asal Surabaya. Masa saja beruncuk rasa di depan Hotel Lama Jepahit. Tempat tersebut tempat Ahmad Dhani mengingat. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku kesal karena dikepung ratusan masa yang menolak gerakan ganti presiden 2019 di kota Surabaya. Ahmad Dhani menganggap tidak seharusnya masa mengepung hotel tempat dirinya menginap. Kepolisian terus melakukan penjagaan ketat di area Hotel Majapahit Surabaya yang berada di kawasan jalan tunjungan Surabaya. Akibat demo tersebut, jalan tunjungan Surabaya ditutup. Yang di demo itu harusnya penguasa, ya kan? Penguasa di demo. Lagi kita ini oposan, kita nggak punya kekuatan, ya kan? Ya kan, nggak di backing polisi, nggak di backing tentara di demo. Nggak di backing pemerintah. Orang yang di demo itu biasanya orang yang kuat, Mas. Berarti saya kuat. Iya kan?